Intro Jaskia Iya Kamu mau ke New York Iya Kamu kan pasti Kalau sebelum mau pergi itu kan Pasti baca Ini dong Ramelan cuaca Kondisi disana Dan lain sebagainya Itu kan masih dingin kan Betul Lagi dingin-dingin ya malah Iya lagi Masih banyak salju lagi Iya sisa-sisa snownya kali ya Iya Nah kalau kayak gitu-gitu Kalian berangkat Bertiga ke New York Itu persiapannya kayak Kalau Apa namanya Persiapan koleksi yang kalian bawa Sudah ada dan segala macem Kalian tuh gak takut misalnya Jadi kayak Apa Dengan kondisi cuaca disana Jadi lembab Terus Apa namanya Kalau misalnya lembab Biasanya kan kita kan baju Kalau keluar dari koper Apalagi dari workshop Mungkin baru dijahit Segala macem Dibikin kan Sedikit kayak Gak fresh gitu wanginya Terus gak bisa di angin-angin juga Disana orang di luar lagi Turun salju gitu Sejemuran gitu Kedinginan Makanya saya juga bingung gitu Iya Oh gimana itu Tapi untungnya Jadi kebetulan Kalau misalnya kayak songket yang aku pakai Dan apa Tenun yang lainnya Itu sebelum dijahit Kita rendem dulu Kan prosesnya seperti itu kan Beberapa menit Nah terus dijemur Berarti baunya apak banget kan Iya Kalau misalnya gini Direndemnya kan disini Misalnya kamu rendemnya disini apa nanti disana Disini Oh disini kan Nah disini aja kan cuaca lagi Kacau balo begini Iya betul banget Apalagi aku bawa kesana juga Dimasukin ke dalam kopar Dimasukin ke dalam dus gitu kan Nah itu kan pasti bau apa kan Bener Tapi aku udah gak khawatir lagi Karena apa Itu model-modelnya jalan di Times Square gitu Yang bajunya keren ya But wow that smell gitu Kita lihat tayangannya ya Seperti apa ya Silahkan Iya pernah Pernah Pas ngejemur gak kering Ya itu paling abis olahraga Terus kayak keringetan Gak kering ya Pak kerenjemur Minder Gak pede aja Ya gue merasa risi aja Yang gak enak lah kayak Kemana-mana tuh kerasa baunya Banyak bakteri Yang ngumpul di bawah Bajunya sih Ada titik-titik hitam Itu tuh jamur Yang nempel di baju Jadi baju kita itu Jadi sarang bakteri Bisa jadi sarang kuman Kayak gak sehat deh pokoknya Sebelum nyetrika Itu kayak ada penyemprot Pelanginya gitu Buat pelicin bajunya juga Kalau misalnya kita pakai itu Biasanya si bau Yang sebelumnya Bau gak kering itu Jadi hilang Jadi jemuran Kita setrika langsung pakai Pelicin atau pelangi gitu Pas di setrika Ambil disemprot Setrika baju Dengan menggunakan Pewangi pakaian Ternyata banyak juga ya Yang punya pengalaman sama Kalau lagi musim hujan Terutama ya Iya betul banget Jadi aku pakai Kiss spray anti kuman Kayaknya aku udah gak khawatir lagi Kalau misalnya Baju-baju yang aku bawa Nanti Itu bakalan bau apa Pasti gak akan bau apa Terus juga licin juga Ya karena ini kan sesuatu yang baru buat kamu Maksudnya kan pergi traveling Dengan membawa Banyak baju Isinya beberapa baju Banyak banget yang Persiapan tenunnya aja Tadi berapa Tiga bulan Belum disini Mesti direndem lagi Disiapin lagi Tiba-tiba perjalanan panjang lagi Jadi semua udah Sudah dipikirin ya Udah dipikirin Karena memang sebelumnya juga Kayak di butik Itu kan setiap di showroomnya Di display harus bagus dong Untuk supaya orang ngeliatnya juga Bajunya tetap bagus Berarti harus licin Nah itu juga Aku kasih tau Karyawan aku Mungkin ada yang pernah liat Tayangannya juga gitu Atau aku di butik aku Nah terus kalau misalnya di rumah Pasti aku juga pakai itu Tapi kamu tuh Sangat ini banget ya Kayaknya keliatan sangat hati-hati banget Dalam merawat Baju-baju kamu Because you're very fashionable juga gitu loh Jadi hal seperti itu juga diperhatiin ya Iya karena itu yang paling penting ya Sekarang gini Kita udah pakai bahannya Misalnya apa ya Yang silk Udah mahal Udah bagus ya Tapi bajunya Keliatannya gak fresh Terus Apa namanya Lecek sana sini Itu kan gak enak dilihat kan Jadi memang itu penting banget Kemana-mana aku sih gak bawa Ini ya Gak bawa steamer sih Makanya supaya tetap Awet terjaga gitu Wanginya juga enak Tanpa harus pakai parfum berlebih Pas sambil dari lemari itu Masih enak gitu Masih fresh Wanginya Ya itu tadi aku pakai K-spray anti-kuman Tapi kok kamu bisa tahu informasi ini Maksudnya pernah punya pengalaman gak Sempat ada kapan gitu Misalnya lagi pergi Udah kece banget Tapi mungkin bukan orang lain yang nyium Malah kamu karena memang lagi Suami aku sendiri Asli? Iya Biasanya baju itu bau apak Apalagi musim hujan kayak gini ya Gitu Kalau misalnya kita Kurang pintar-pintar milih Jadinya Baunya tuh jadi gak enak gitu kan Karena mucinya juga Pasti jemur gak terlalu kering Iya Apalagi kalau tebal kayak gini juga kan Gak gampang juga Iya betul banget Nah kalau kayak gini kan Misalnya distrika ini Bagian sininya aja Yang di atas tuh gak apa-apa Disemprot juga Terus udah gitu Apalagi kalau yang bahannya Kayak yang tete pake Siphon Itu enak banget Pasti dia lebih nyerep Karena misalnya distrika itu Gak jadi bau angus Gak jadi bau api Gak jadi bau angus ya Selain bau Yang wanginya gak enak gitu kan Yang kebanyakan airnya gitu Pasti cuman gak enak ya Iya bener Jadi formula anti kuman Kispray anti kuman Terbukti mampu membunuh Bakteri dan kuman Dan kispray anti kuman Bisa menjadi solusi Di musim hujan Sebagai penghilang bau apak Gak usah khawatir lagi Tampil kece dan wangi Yang paling penting ya Kalau misalnya bantal ini Juga misalnya Oh bisa ini Iya Biasanya bantal bau apak kan Iya mungkin di bagian sininya Di bagian sininya Coba gambarnya penuh ya Pasti di bagian sini Itu juga bisa aku dikasihin Biar gak bau-bau ya Ada gift ya Aku mau kasih buat kamu Selain ada bantal Terima kasih Terima kasih Mbak Ayu PS Thank you Terima kasih Luar biasa ya Di rumah saya penuh loh Saya juga habis dikirimin Apa ini buat aku aja Aku mau kasih lagi Karena kamu sudah berbagi informasi disini Untuk yang semua yang hadir Terima kasih Disini juga Yaudah kalau gitu Kalau misalnya sudah harus pulang Salam untuk suami Salam untuk keponakanmu yang masih kecil Walaupun mungkin disalamin Dia gak ngerti juga ya Masih 5 bulan ya Oke jangan kemana-mana Habis ini kita bicara soal Keselamatan di jalan raya Dengan Pongki Barat Tetap bisa sehat Kadang-kadang saya suka jahil Dia ambil jalur saya Saya berhenti aja depan dia gitu Saya mau lihat reaksinya kayak apa Biasanya mobil saya ditendangin Biasanya mereka yang marah Mereka yang marah Jadi mereka yang masuk ngekik gitu